BATON TV JEMBATAN HATI Assalamualaikum Wr. Wb 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 pengobatan alternatif dan pada malam hari ini saya ingin mengangkat satu tema tentang ginjal sehatkah ginjal anda ini hanya sebuah judul walaupun kita membicarakan tentang masalah ginjal pemerintah sekalian bebas boleh menanyakan apa saja keluhan-keluhan yang ada baik keluhan-keluhan fisik ataupun keluhan-keluhan metafisik insya Allah saya akan cuba untuk menjawab dan menyelesaikan sebaik-baiknya berkaitan dengan ginjal saya perlu menekankan disini bahawa ginjal adalah organ yang paling penting dan paling menentukan untuk seseorang itu bisa sehat artinya selama ginjal seseorang itu sehat satu lagi liver selama ginjal dan liver seseorang itu sehat maka tubuh orang itu akan sehat artinya selama ginjal dan liver sehat itu penyakit-penyakit kronis tidak akan ada di dalam tubuh seseorang karena setiap penyakit kronis hanya akan ada di dalam tubuh seseorang hanya akan diidapi oleh seseorang selama ginjal dan livernya sudah mulai menurun fungsinya artinya mesti diawali oleh masalah pada ginjal dan liver dan ginjal dan liver ini sangat-sangat menentukan untuk seseorang sehat karena ginjal kita tahu itu dua organ yang tidak sampai sebesar penumbuk kita ini bentuknya seperti kacang lebih kurang itu ada di kedua belah sisi bahagian punggung kita satu di sebelah kanan satu di sebelah kiri kerjanya ialah menyaring darah dalam tubuh seseorang ini adalah penapis penyaring yang terbaik di dunia artinya tidak ada penyaring yang buatan manusia yang melebihi daripada baiknya sempurnanya penyaring ginjal ginjal kita tidak sampai sebesar penumbuk tetapi di dalam ginjal yang tidak sebesar tidak sampai sebesar penumbuk itu lebih kurang sebesar kuping telinga itu ada di dalamnya satu juta nefron nefron ini ialah liang-liang penyaring itu ada satu juta nefron untuk sebelah ginjal artinya kalau kedua-dua ginjal dalam tubuh seseorang itu ada dua juta nefron dan daripada seratus lapan puluh darah liter darah yang disaring setiap hari lebih kurang itu hanya dibuangkan untuk kencing lebih kurang satu liter saja jadi sangat-sangat sempurna iaitu penyaringan penapisan daripada ginjal maka ketika ginjal ini berfungsi dengan baik semua toksin-toksin hasil-hasil pemberkaran sel-sel tubuh kita yang telah mati dan juga toksin-toksin daripada bahan kimia baik baik melalui makanan minuman ataupun obat-ubatan itu bisa dibuangkan oleh ginjal dengan sempurna ketika ini bisa dilakukan oleh ginjal dengan sempurna maka tidak ada kotoran-kotoran yang akan tinggal di dalam tubuh artinya semua toksin keluar dari tubuh yang masuk ke dalam peredaran darah kembali adalah darah yang betul-betul bersih maka ketika darah itu bersih yang pembuluh darahnya itu pun bersih seperti pipa yang baru itu dia akan berjalan dengan lancar tanpa ada sebarang hambatan dan tidak ada yang akan melekat di dinding-dinding pembuluh darah maka ketika ini berlaku seseorang itu sehat walafiat oksigen dan pemakanan yang ada di dalam darah akan bisa dihantarkan oleh darah ke seluruh penjuru tubuh tanpa sebarang halangan maka oleh sebab itu keadaan ginjal yang sehat liver yang sehat sangat-sangat menentukan untuk seseorang itu sehat jadi artinya selama ginjal seseorang itu sehat selama liver seseorang itu sehat tidak akan ada yang namanya penyakit-penyakit kronis di dalam tubuh seseorang ini sangat menentukan dan sangat-sangat penting baik Pak Ibrahim saya juga cukup tertarik dengan pernyataan Anda menyebutkan bahwa itu penyakit kronis tidak akan hidup oleh seseorang selama ginjal dan livernya itu baik atau sehat ini cerita dari teman saya sendiri yaitu bahwa sudah beberapa penyakit kronis seperti darah tinggi asam urat kemudian diabetes tetapi setelah diperlakukan pemeriksaan ginjal itu hasilnya negatif nah ginjalnya dikatakan memang bagus nah sepertinya ada kontradiksi dengan pernyataan Bapak nah kira-kira bagaimana tanggapannya baik bagus satu pernyataan persoalan yang penting dan ini banyak dialami oleh pasien-pasien saya juga Pak saya sudah menghasilkan melakukan full medical check up ini hasilnya katanya dan saya lakukan ini di luar negeri bukan di dalam negeri itu menunjukkan bahwa mereka ingin memastikan bahwa ginjalnya itu sehat dan mereka sebenarnya memahami bahwa fungsi ginjal itu sangat-sangat penting oleh sebab itu mereka melakukan pengecekan pemeriksaan dengan teratur dan dengan cara yang sempurna gitu tetapi malah dinyatakan bahwa ginjalnya sehat malah seseorang itu kadang-kadang sudah sakit pinggang tetapi ketika diperiksa ginjalnya masih didapati sehat yang pertama itu di medis rosak dan sehatnya ginjal diketahui dari beberapa sebab yang pertama itu diketahui daripada tingginya bacaan kreatinin jadi ketika fungsi ginjalnya kreatinin kita dicek darah segala macam itu didapati kandungan kreatininnya sudah tinggi itu menunjukkan bahwa fungsi ginjal sudah menurun kreatinin itu tinggi menunjukkan bahwa toksin-toksin sudah banyak yang tidak bisa dikeluarkan dari tubuh artinya tidak bisa disaring oleh ginjal karena ginjal sudah sakit yang kedua itu diketahui daripada protein protein yang keluar melalui kencing itu melalui urin artinya kalau sudah keluar protein itu yang saya kata nefron tadi itu lubang-lubang penyaring itu sudah ada yang bocor nah sudah rambocor artinya pada asalnya protein itu tidak boleh keluar daripada ginjal di tapisnya tidak lolos protein itu tidak lolos dalam yang penapis ginjal itu jadi apabila sudah keluar itu berarti sudah ada masalah di ginjal artinya penyaring itu sudah sebahagiannya bocor dan koyak dan dinyatakan malah kalau ini sudah koyak itu sudah tidak bisa dibetulkan lagi saya saya menyatakan bisa dibetulkan itu sedangkan ini benda hidup ginjal itu benda hidup itu benda mati kayak karung beras saja guni beras saja bocor bisa dibetulkan bisa dijahitkan jadi dalam tubuh kita juga ada bahan-bahan untuk recover atau untuk menjahit kembali itu ada nah gitu jadi harus dilakukan perawatan secara betul maka dia akan boleh jadi yang ketiga itu diperiksa ukuran ginjal jadi ukuran ginjal itu yang normal tingginya lebih kurang 10 ke 12 cm lebarnya lebih kurang mungkin 6 ke 7 cm apabila lebih kurang ukuran ini maka dinyatakan ginjal itu sehat sebenarnya yang kotoran kotoran toksin-toksin yang sudah berada di ginjal sudah menetap lama di ginjal itu akan memberikan pengaruh kepada fungsi ginjal tadi sedangkan ukurannya mesti tetap sama gitu dan bahkan kalau kita lihat juga itu darah yang diperiksa itu untuk menyatakan seseorang itu sehat atau tidak itu darah itu bukan darah dari ginjal bahkan bukan darah dari pinggang kan pinggang sakit tapi yang diambil untuk periksa darah di tangan di dalam vena itu darah dalam vena itu termasuk darah yang bersih sedangkan penyebab penyakit di pinggang dan di ginjal itu adalah darah yang kotor jadi lain yang menyebabkan penyakit lain yang diambil untuk tes makanya tidak ketemu gitu jadi artinya kalau dilihat daripada kebiasaan ginjal itu akan dinyatakan rosak atau sakit apabila satu dia sudah mengecut yang kedua kretinin sudah tinggi yang ketiga protein sudah keluar dari kencing dan yang keempat sudah sembab di kaki nah itu baru bisa diketahui ginjal itu bermasalah sedangkan tanda-tanda lain ada yang lebih penting saya akan sampaikan supaya ini informasi untuk pemirsa sekalian cuman saya ingin menyatakan pengalaman saya ada dalam seminar dalam satu seminar penyakit dalam di satu universitas terkenal di Indonesia ketika itu akhir daripada seminar tersebut itu kita dibawa ke rumah sakit yang di sana dilakukan hemodialisis pencucian ginjal jadi orang-orang yang sudah tidak berfungsi ginjalnya itu harus dicuci pakai mesin mesin hemodialisis jadi ketika saya sampai di sana ada seorang PNS yang umurnya lebih kurang 54 tahun sudah hampir pensiun ketika saya ngomong-ngomong dengan dia dia itu menangis saya bilang kenapa Bapak menangis saya kesal Pak katanya apa yang Bapak kesalkan katanya saya sebagai PNS sekurang-kurangnya setahun sekali saya melakukan pemeriksaan kesihatan full medical check up dan itu diwajibkan kepada saya tetapi selama ini tidak pernah diberitahu ginjal saya ada masalah tiba-tiba doktor bilang saya harus cuci ginjal jadi ini yang saya sedihkan Pak katanya kenapa tidak diberitahu awal-awal saya ada masalah ginjal jadi itu yang disedihkan oleh Bapak tersebut lalu saya beritahu kepada dia bahawa memang beginilah Pak tidak bisa diketahui dan tidak bisa diinformasikan gangguan ginjal itu daripada dini lagi daripada awal mengikut cara medis karena harus dilihat kretininnya harus diperiksa proteinnya malam kencing dan harus terakhir itu dilihat ukuran ginjal kalau ukurannya masih normal itu dikatakan masih biasa-biasa lalu saya tanya Bapak ada tidak kencing malam sebelum Bapak dicuci ginjal maksud Bapak katanya saya kata Bapak mau tidur kencing sudah itu bangun tak malam nanti sampai pagi sering Pak berapa kali saya bilang ada tiga ke lima kali dia bangun tiap-tiap malam itu untuk kencing sampai lima kali semalam saya tanya sudah berapa lama Bapak dalam keadaan begini yang tiga kali dua kali itu sudah lima tahun Pak katanya yang lima kali itu sudah dua tahun kebelakangan saya bilang kepada dia sejak Bapak mulai bangun dua tiga kali malam sejak itulah sebenarnya ginjal Bapak sudah mulai bermasalah jadi tanda kepada ginjal mulainya menurun fungsi ginjal mulainya bermasalah di ginjal ialah ketika seseorang sudah sering bangun malam untuk kencing jadi perhatikan pemerintah sekalian kalau anda sudah mengalami hal-hal yang begini ketahuilah mungkin salah satunya ginjal anda sudah mulai menurun fungsinya jadi boleh datang ke hal jawat kita akan buat pengecekan lebih lanjut kita akan konsultasi memastikan supaya ginjal ini sehat karena kesehatan tubuh itu bergantung dengan sehatnya ginjal ginjal sehat tubuh sehat penyakit kronis tidak akan ada jadi penyakit-penyakit kronis berlaku apabila toksin sudah banyak di dalam tubuh jadi ada penerbangan kita bergantung dulu ya halo 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 assalamualaikum walaikumsalam ibu dengan siapa di mana ibu ini di mana ibu seri di bintan ibu seri di bintan silahkan ibu seri ini mananya ibu kemarin saya lagi hamil di bidang protein positif 1 itu di mana sepat maaf kita ulang kembali pertanyaannya kita tunggu waktu hamil USG disuruh klik second thing